Halo manusia-manusia cerdas di luar sana yang haus akan ilmu pengetahuan dan hari ini saya sedang mengamati seekor kalajengking yang sedang diserang oleh semut-semut merah akan seperti apa kelanjutannya silahkan simak video ini sampai habis dan pagi ini kita juga dipertontonkan dengan semut perangas yang sedang melakukan perjalanan perpindahan markas besar mereka dari satu tempat ke tempat yang lain mereka hampir semuanya membawa butiran-butiran kecil entah itu makanan ataukah itu bayi-bayi mereka saya kurang paham dan disini kalajengkingnya sedang berjuang berjuang dalam hidupnya dari serangan semut-semut merah yang tidak begitu menyeramkan karena kelombolan semut merah ini ini tidak terlalu banyak terlalu cepat terlalu cepat terlalu cepat untuk merespon dari serangan kalajengking ini tidak seperti kemarin pada waktu saya mengamati semut api itu cepat sekali reaksinya teman-temannya langsung datang menyerbu kalau ini tidak pelan-pelan responnya sangat pelan dan sepertinya kalajengkingnya itu masih belum merasakan sakitnya dari serangan semut-semut ini dan kita coba lihat sebentar disini semut semut urangasnya ini sangat rapat ini ya apanya lalu lintasnya sangat rapat sekali dan di sekitarnya ini terdapat penjagaan-penjagaan yang memungkinkan untuk menjaga koloni mereka dari gangguan semut-semut lain seperti ini si semut geramangnya tidak berani mendekat ataupun melintas kepada semut urangas ini jauh sampai ke sana masih jauh banget coba lihat disana ya ramai sekali ya dan kita akan coba lihat lagi kalah cengkinya seperti apa masih hidup masih sehat hanya sedikit sekali semut-semut yang mengrumuninya dan sepertinya akan menjadi sebuah kesiasiaan ya kalau yang dihadapi itu seekor semut entah dia mempunyai senjata apapun mempunyai capit yang kuat ataupun ini sengatan tidak akan berguna sama sekali untuk melakukan perlawanan terhadap semut semut juga mempunyai senjata yang mematikan yaitu pada pokoknya yaitu kalau yang semut merah ini semprotan ya semprotan yang mematikan sayuran ini sebenarnya belum mati ini cuma sudah lemas dan semut juga sepertinya tidak begitu tertarik untuk memakan ala cengking ini karena dia mempunyai kulit yang keras dan dia hanya melakukan apa namanya pengusiran mungkin karena dianggapnya ala cengking ini mengganggu mengganggu koloni mereka ya sudah dulu ya untuk pengamatan kali ini sampai jumpa lagi di pengamatan-pengamatan yang lainnya semoga kalian tercerahkan selamat menikmati selamat menikmati